Usih! Sayang! Hei! Makasih! Enggak! Oke! Nanti kalau ada yang liat bahaya! Enggak! Makasih! Assalamualaikum, ayah. Maaf ya. Rosa baru sempat datang kesini. Rosa rindu sekali sama ayah. Apalagi... Di saat kak dan Rosa seperti sekarang ini... Kak dan rumah tangga Rosa lagi hancur berantakan. Rosa ingin sekali. Rasanya ada ayah di samping Rosa, dampingin Rosa. Temenin Rosa. Kuatin Rosa. Tapi... Ayah, Rosa sedih ya. Ku dengar cerita Rosa ini. Karena Rosa punya kabar bahagia juga buat ayah. Ayah... Rosa hamil. Iya... Calon cucu ayah. Ini Rosa bawain bunga buat ayah. Kau ada bunga seru nih di sini. Siapa yang habis dari mahkamanya? Tanah makam ayah juga masih basah. Berarti orangnya belum lama datang dari sini. Siapa ya? Apa mungkin ibu atau Vera? Tapi ibu sama Vera gak pernah bawa bunga seru nih. Tidak. Assalamualaikum bu. Ibu atau Vera bisa dimakam ayah gak? Enggak. Oh ya. Gak apa-apa nanti aja. Aku ceritain selengkapnya ya. Setelah selesai dari pengadilan. Iya bu. Waalaikumsalam. Kalau bukan ibu sama Vera. Siapa orang yang datang ke makam ayah sambil bawa bunga seru nih ini? Aku penasaran banget. Sebaiknya aku tanya aja sama penjaga makam di sini. Setahu saya sih emang kadang suka datang perempuan ke makam ayahnya ibu. Dan kalau dia datang biasanya bawa bunga seru nih bu. Perempuan? Iya bu. Apa baru tau namanya? Aduh kalau namanya sih saya gak tau soalnya saya gak kenal juga bu. Gini aja pak. Nanti kalau misalnya perempuan itu datang lagi ke makam ayah saya. Saya minta tolong Pak Barul foto perempuan itu. Lalu kirim ke nomor saya. Oh iya deh. Boleh bu. Kalau gitu nih ibu catat nomor ya bu. Nanti kalau dia datang kemari. Saya foto saya kirim ke ibu ya. Ini nomor saya ya pak. Saya simpen ya bu. Pak. Ini buat Pak Barul ya. Gak usah bu gak usah ngerepotin. Saya ikhlas kau bu. Gak usah bu. Gak usah bu. Makasih ya pak. Gispa makan ya. Gispa makan ya. Iya pak. Om Raffi, sini sarapan dulu V Selamat pagi sayang Kamu gak sarapannya V Kamu gak sarapan dulu Waktunya mepet pak, soalnya Bentar lagi ada sidang Kenapa sih Om Raffi sibuk terus Tante Lia juga sibuk Mama, kenapa sih Tante Lia belum pulang-pulang juga Giska kan kangen sama Tante Lia, soalnya Kalau Om Raffi sibuk Tante Lia selalu Nemenin Giska Kalau main Giska Tante Lia itu lagi sibuk kerja Kali ini Tante Lia terbangnya agak lama Jadi Tante Lia belum pulang ke rumah Terus Kalau Om Raffi Kan emang sibuk kerja Jadi sekarang Giska mainnya sama Mama dulu ya Ya, Ma Ya, Ma Aku mau berangkat kerja dulu ya Assalamualaikum Sayang Giska, kamu makan sendiri dulu ya Mama mau ngomong sama Om Raffi ya Ya, Ma Raffi Vy, Vy, Vy Vy, Raffi Aku kan udah pernah bilang Lia udah dewasa Udah bisa ambil keputusan sendiri Biarlah keputusan dia itu menjadi tanggung jawab dia sendiri Kita gak usah ikut campur Kita gak bisa lepas tangan begitu aja Ya, inget Vy Mama pernah pesen Untuk jagain Lia Mbak Lia itu udah aku anggap Sebagai adik kandung aku sendiri Aku juga sayang kok sama dia Tapi dengan keputusan dia seperti ini Coba Mbak lihat Dia sama sekali gak menghargai kita Sebagai keluarganya Mbak Justru malah dia milih laki-laki Yang gak punya hati seperti itu Udah lama Mulai sekarang Jangan pernah mengharapkan Kalau dia bakal balik ke rumah ini lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye-bye Bye-bye Kamu ngapain aja Aku telponin Gak diangkat aku Maaf ya sayang Tadi itu Aku sibuk diteleponin klien Jadi Ya Gak sempat telpon kamu Sebentar ya Halo Ya Kenapa Iya Aku masih belum bisa pulang ke Jakarta Menada klien Mengundurkan jadwal meetingnya besok Maaf ya Kalau aku perginya lama Tapi begitu semuanya selesai Aku langsung pulang Ya sudah kalau gitu Nanti aku telpon lagi ya Aku lagi di jalan nih Oke I love you See you soon Hai sayang Kenapa sih Kok cemburuti itu Pasti dia yang nelfon Sayang Please Jangan permasalkan hal ini lagi ya Giliran aku yang nelfon Gak diangkat Giliran dia Langsung diangkat Depan aku pulang Sayang please Turunin aku sekarang Sayang please Turunin aku sekarang Aku mau bikin tugas Aku mau turun sekarang Sayang Hey sayang Sayang Hey Sayang Hey Sayang Sayang Kamu marah sama Kau sih Sayang Hey Gak ngur Oke Nanti kalau ada yang lihat bahaya Enggak Makasih Kamu tak Kamu tak Sayang Sayang Tapi kalau pertama kali Berada di situasi seperti ini Dari awal Kita sudah tahu konsekuensinya Dan aku berharap kamu mengerti Terus aku harus gimana? Diam aja gitu Lihat kamu masalah mesraan sama dia Kamu harusnya ngertiin dong perasaan aku I do understand about your feeling I do understand Selama ini aku udah cukup ngertiin kamu loh Walaupun aku tahu Kalau orang yang aku cintain Enggak akan pernah bisa jadi rumah untuk tempat aku pulang Sayang Hei Sayang Hei Sayang Hei Hei Cepet Hei Dengar Aku mohon sama kamu Tolong jangan pernah kendali kamu Aku sangat mencintai kamu lebih dari apapun Bahkan aku rela Melakukan apa aja Apa yang gak kehilangan kamu Gimana bisa aku percaya sama kamu Kalau kamu aja gak pernah bisa buktiin omongan kamu I promise I promise to you Apapun yang terjadi Aku akan tetap memilih kamu Dan akan menjadikan kamu Umas tempat aku pulang Hei Hei sayang Hei Hei Maaf ya Tadi aku gak sempet nemanin kamu ke makam papa di mama kamu It's okay sayang Kamu kan juga harus ambil mobil di pengkel Hari ini aku happy banget Karena sebentar lagi Kamu akan jadi milik aku sepenuhnya Kita akan hidup bahagia Dan jadi keluarga yang sempurna Maafin aku Leah Karena sebenernya aku masih belum siap melepaskan Rosa I love you sayang I love you sayang Terlalu banyak kenangan manis yang pernah aku lewatkan bersama Rosa Tapi aku juga gak bisa bohong Kalau aku juga sangat mencintai kamu Kamu yang selalu ada buat aku Yang selalu mendukung apapun yang aku lakuin Aku bener-bener bingung sekarang Aku sama sekali gak bisa memilih Karena kalian berdua Adalah wanita yang sangat berarti dalam hidupku Mas Kamu kenapa? Kok tiba-tiba diem? Aku masih gak nyangka aja Kalau hubungan aku sama Rosa akan sampai disini Mas Kamu masih berat untuk lepasin Rosa? Kalau iya bilang aja mas Jangan seolah-olah kamu bawa aku terbang tinggi Tapi suatu saat nanti kamu jatuhin aku kapanpun kamu bawa Enggak-enggak gak kayak gitu Udah tenang dulu dong Jangan langsung marah Hei Yang penting kan sekarang Aku sudah mengambil keputusan Dan kita ada disini sekarang Jadi kamu gak perlu lagu lagi sama aku Udah Enggak usah marah Oke? Maaf Kamu sih Sekarang kita masuk ke dalamnya Biar semuanya cepat selesai Beneran ya? Iya Yuk Datang Musik Terima kasih.